Kasus pengeroyokan seorang anggota ansur di Sidoarjo, Jawa Timur yang menyebabkan korban meninggal dunia akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 10 pelaku yang semuanya masih tergolong, anak di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan diketahui motif pengeroyokan adalah saling tantang antar kelompok remaja di media sosial. Sementara meski pelaku di bawah umur, polisi tetap melanjutkan proses hukum dan menahan para pelaku. Penangkapan 10 pelaku berdasarkan penyelidikan rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. 10 pelaku pengeroyokan semuanya masih tercatat sebagai pelajar SMP dan SMA di Sidoarjo. Polisi juga mengamankan barang bukti 4 buah celurit, sebuah kolok, pedang, dan potongan stik golf yang digunakan untuk menganiaya korban.